Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama Fendi ini baru aja dateng nih dari Kinopon Cell kemarin order lagi iphone 7 128GB yang warnanya pengennya silver tapi gak tau deh dipilih yang terbaik kenapa sih kok order lagi dia lagi unboxing lagi kenapa karena di video video sebelumnya masih banyak sih temen temen yang nanya tentang iphone 2nd xinter atau iphone refurbis setelah ini saya pengen ada review untuk kenapa iphone 7 itu sebenernya di tahun 2020 ini masih masih sangat sip buat main game juga masih sangat sip kameranya juga masih oke dan gak perlu beli iphone yang saat ini kayak iphone apa itu iphone 10 itu 20 juta ya Allah harganya tuh bisa beli motor nih HP gak bisa diisi bensin tapi harganya mahal banget oke langsung aja kita buka bungkusnya ya bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim kayaknya boxnya tipis ini bukan box yang apa ya kayaknya box box yang kayak box yang dari distributor gitu ini ini dia boxnya dan kita lihat beli serinya LLA udah pasti dari mana dari Amerika yang paling banyak distributor dan kardusnya gak original kayaknya ada keliatan oke kita buka desain by apple in california isinya apa kita buka dulu ya masih sama seperti biasa isinya ejektor sama user manual yang sangat singkat stiker otomatis gak dapet udah jelas dan oh sekarang di plastikin handphone nya charger nya dapet yang kaki 2 tapi butuh apa ini namanya butuh konektor listrik ke Indonesia ya karena ini versi luar terus headset nah headset nya sebelumnya saya beli di kino ponsel ini ini berfungsi karena ini sudah lightning port berfungsi tapi kualitasnya sepertinya memang KW ya kalau saya review sih masih enak buat dengerin yang buat apa ya yang gak suka gak suka-suka banget musik gitu jadi yang gak ngerti-ngerti banget tentang kualitas suara headset KW seperti ini udah udah cukup dapet kabel charger juga dan udah jelas KW langsung aja kita ke handphone nya kita pinggirin dulu bismillahirrahmanirrahim semoga mulus dan oke oh iya kalau iPhone 7 yang bukan jet black itu kelemahannya kayak gini banyak bercak-bercak ini tandanya bekas beneran kayaknya casingnya belum diganti ada bercak-bercak kalau layarnya ya baret-baret tipis tapi gak kelihatan dan kalau baret-baret tipis gini nanti dipakein pelindung layar itu akan kembali jernih alias gak kelihatan lagi oh ini ada lecet nih tutupin pake casing pake case aman yang kelihatan lecetnya kita coba nyalain ya bismillah layarnya sepertinya bu belum diganti ini gak kekuning-kuningan gak terlalu terang banget standar wow bootingnya cepet banget tuh kan iPhone 7 aja bootingnya masih secepat ini kita cek oh apa ini aduh bahasanya masih Cina dan lihat iPhone ini berasal dari mana oke serinya memang LLA iPhone 7 dan versi iOS nya masih 12.3 128GB operatornya gak tau nih berasal operator apa nanti coba diganti oke tab haptic engine nya masih bagus terus kita coba 3D touch masih oke kamera hai nih gue ngerekam cuma pake iPhone 6s masih oke banget gambarnya kameranya oke ya mending terus apa lagi silent 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 nya oke how about this sound oke getarnya juga masih getar tapi getarnya gak kayak yang iPhone 6 beda lebih soft wah ini dia baterai health nya kita lihat apakah baterai ini udah diganti atau belum kalau iPhone 7 itu harusnya rata-rata ya 70 80 lah nah ini 85% belum diganti masih original rata-rata rata-rata kalau kita beli iPhone second di online itu masih 100% ya 90 sampai 100% itu bisa dimungkinkan bahwa sudah pernah diganti pengen ngecek pake apa sih 3U tools tapi saya punyanya Mac gak punya Windows terus jadi gak tau deh nanti coba di install aplikasi yang bisa ngecek juga kayaknya ada oke ini sekian untuk unboxing nya dan next pengen saya review dulu ini seperti apa seminggu lah dan buat kalian yang pengen saya unboxing sekarang lagi marak nih iPhone iPhone namanya tuh iPhone iPhone Bypass iPhone Bypass itu adalah iPhone yang sudah ke-lock nih ke-lock ke-lock sama apa namanya iCloud nya gak bisa kebuka dan dia di Bypass jadinya alhasil seluler nya gak akan ada dia cuma bisa WiFi beruntung yang ada yang masih bisa WiFi ada yang gak bisa WiFi dan kamera juga ada yang ketika proses Bypass nya gak bagus kamera yang gak bisa nanti tulis di komen ya kalau kalian ada yang pengen saya unboxing dan review mengenai iPhone Bypass nanti tolong tulis di komen ya dan jangan lupa subscribe klik tombol like dan selalu komen dan apa ya kasih saya masukkan terus biar channel ini bisa terus berkembang bisa terus memberikan informasi yang ya dibutuhkan dari kalian para-para non non available budget apa yang namanya jadi ya budget tipis tapi pengen gaya nih solusinya adalah beli iPhone second bukan yang distributor melainkan yang second x inter kayak gini nih ini masih layak nih kalau mau distributor juga ada di video saya satunya tentang review nya semua ada disitu oke thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih